Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan Suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Shalom Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya memenuhi hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Masmur 106 ayat 48 Terpujilah Tuhan ala Israel Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dan biarlah seluruh umat mengatakan Amin Haleluya Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah merupakan nyanyian Pujian dari bangsa Israel Di tengah-tengah ibadah Dimana bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan Mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Memang mereka mengalami keterpurukan Kesulitan dan kesusahan Namun di tengah-tengah kesulitan itu Dia tetap mengingat Tuhan Tetap mengabadikan pengalaman nenek moyang mereka Yang penuh kasih bersama dengan Allah Sehingga mereka diselamatkan Sehingga mereka dimenangkan Sehingga walaupun di ayat ini mereka mengalami guncangan dan penghukuman Mereka tetap memuji-muji Tuhan Atas kebaikannya yang telah mereka ingat kembali Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan kehidupan kita Kalaupun dalam kehidupan kita mengalami pergumulan Kesusahan, kesulitan, kesungkaran Dan semuanya itu kita alami Kiranya tetaplah kita mengingat Tuhan Mengingat kasih Tuhan Mengingat karya Tuhan Dengan mengingat itu kita akan tetap bersandar kepadanya Tetap menikmati kasihnya Tetap kita memperoleh penghiburan Karena dia akan bertindak dengan hal yang sama Dengan cara yang berbeda Namun hasilnya kita dipenuhi damai sejahtera Ya, apapun situasi kita Datanglah kepadanya Pujilah namanya Agungkanlah namanya Sehingga dengan pujian kita Allah ditinggikan Dengan doa-doa kita Tuhan dimuliakan Dan bahkan dengan satu tujuan hidup Yaitu taat kepadanya Itu menunjukkan bahwa kita adalah umat yang setia Maka itu mari bersama Kita andalkan Tuhan Dalam kehidupan ini Jangan mengandalkan yang lain Jangan melupakan kasih Tuhan Jangan kita lari dari kebaikan Tuhan Datanglah kepadanya selalu Dan ingatlah Dan ini merupakan satu pujian yang besar Karena pujian ini disampaikan kepada Allah Sampai selama-lamanya dan selama-lamanya Ini luar biasa Itu berbicara tentang waktu Waktu yang Tuhan berikan Dan ketika kita ada saat ini Itu pun merupakan kebaikan Tuhan Waktu diberikan saat ini Itu merupakan kasih Tuhan Napas kehidupan yang masih kita nikmati Itu pun merupakan anugerah Tuhan Oleh karena itu Mari datang kepadanya Dalam segala situasi dan kondisi Sehingga lihatlah karya Tuhan yang besar Tak ada yang mustahil baginya Maka segala sesuatu yang sulit Sukar Bahkan mustahil bagi kita Dia ahlinya Dialah pakarnya Untuk mengubah segala sesuatu Menjadi mungkin Dalam kehidupan ini Maka itu Tetaplah Senantiasa hidup kita Berpaut kepadanya Setia kepadanya Datang kepadanya Dan lihatlah karya Tuhan yang besar Sehingga setiap hari Dalam kehidupan kita Kita akan memuji namanya Memuliakan namanya Dan bahkan Tak henti-hentinya Kita akan mengajarkan kepada anak Cucu kita Kebaikan Tuhan itu Dalam kehidupan kita Karena apa? Karena Allah itu ada Karena apa? Karena Allah itu nyata Dan dia berkarya dalam kehidupan kita Oleh karena itu Sekali lagi Firman Tuhan hari ini Mau menunjukkan kepada kita Dalam segala situasi Mari kita memuji Tuhan Mengagungkan nama Tuhan Datang berdoa Memohon segala sesuatu Hanya kepada Tuhan Dan kiranya Itu semua untuk Kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Dan jangan lupa untuk Berbahagia Amin Sampai jumpa di video selanjutnya